Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopet Channel Sehari ini kita agak lewat ya untuk memberikan perkembangan berita-berita terkini Disebabkan seharian ya kita menanti Unify kita tidak ada fungsi kerana ada masalah sepanjang hari ini Jadi kita rakam guna telepon directly sahabat-sahabat semua Jadi apa yang saya kongsikan hari ini adalah berkaitan dengan Saman fitnah ya, saman fitnah seorang ustazah daripada Partipas Dan hari ini, ya hari ini perkembangan berikut yang agak mengejutkan kita Walaupun mahkamah ini menasihatkan berbuat untuk mencari penyelesaian Tapi kita harapkan supaya saman fitnah ini diteruskan Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini Yang seperti ya daripada Melesa Kini menyatakan Fitnah pertalian komunis, mahkamah arah trio DAP Dan wakil pas jalani mediasi Jadi apa maksud mediasi ini sahabat-sahabat semua Jadi pengurus DAP Lim Guang Eng Dan dua lagi pemimpin kanan partitu Serta ahli parlimen PAS Siti Mastura Muhammad dijadwalkan untuk menghadiri Proses mediasi yang dinasihatkan oleh mahkamah hari ini Ini sebagai sebahagian daripada usaha Untuk menyelesaikan saman fitnah Ketiga-tiga mereka terhadap wakil rakyat PAS itu Tindakan sivil terhadap Siti Mastura Ustaz Zapat ini selepas pengurusi Lasna Perpaduan Nasional Dewan Muslimat PAS Pusat itu mendakwa Mereka mempunyai pertalian Darah dengan pemimpin parti komunis melayak Iaitu Cemping Dan tidak sekedar itu Siti Mastura juga Yang mengaitkan ketiga-tiga mereka Dengan bekas Perdana Menteri Pertama Singapura Lee Kuan Yew Sangkara berkata Bahawa pusat mediasi mahkamah negeri Pulau Pinang Telah dijadwalkan Perjumpaan bagi ketiga-tiga pelintif dan defender Melalui tiga sesi berasingan hari ini Peguam itu berkata Sesi mediasi antara Kit Siang dan Siti Mastura Ditetapkan pada jam 11 pagi tadi Guang Eng jam 12 setengah hari Manakala Teresa dijadwalkan pada jam 2 setengah petang ini Ketika dihubungi melesak ini Peguam Siti Mastura juga Muhammad Faizir C. Abu Mengesahkan bahawa sesi mediasi tersebut Dijadwalkan hari ini Jadi sebelum ini Mahkamah Sivil telah menetapkan Sembilan hari pada September tahun ini Untuk perbicaraan penuh saman itu Siti Mastura membuat dakwan berkenan Pada 4 November tahun lepas Semasa berkempen untuk calon perikatan nasional Bagi pilihan dari kecil di Kemaman Selain ganti rugi Amt Guang Eng, Kit Siang dan Kok Turut menuntut pampasan teruk Dan menuntut teladan Selain injaksi untuk menghalang Defendant daripada terus mengulangi dakwaan tersebut Dan sebelum ini Media melaporkan ya Dalam kenyataan pembelakannya Siti Mastura mendakwa Dia membuat dakwaan tersebut Berdasarkan fakta yang terkandung dalam sebuah buku Dikatanya sebagai sumber boleh dipercayai Bagaimanapun dalam jawapan balas Ketiga-tiga pelentif berhujat Sebagai pemegang ijazah kedokteran PhD Siti Mastura sepatutnya Menyemak semula maklumat Berkenaan sebelum membuat sebarang kenyataan Tuduhan seperti mana Yang dilakukannya ini Sahabat-sahabat semua Jadi Apa sebenarnya maksud mediasi ini Mediasi ini maksudnya Adalah antara Individu-individu Tiga pemimpin DIP ini Dengan penfitnah yang disaman ini Duduk bersama untuk mencari solusi Berbincang bersama Sekiranya dipersetujui Maka akan ada beberapa Terms and Condition Yang harus ya dilakukan oleh individu yang Terbabit ataupun yang disaman ini Jadi sekiranya tidak dapat dipersetujui bersama Maka saman akan diteruskan Dan perbicaraan juga akan diteruskan Pada bulan September Yang sudah pun ditetapkan tarifnya Walaupun Makamah ya Apa ini Bukan mengarahkan ya Meminta untuk mereka ini berbincang Untuk menyelesaikan Perkara ini Saman ini dalam Dalam proses mediasi Bagi kita sebagai rakyat ya Pandangan saya sendiri Bagi saya Amatlah perlu ya Untuk saman ini diteruskan Supaya individu-individu Yang membuat Kenyataan-kenyataan sembrono Seperti ini Harus diambil tindakan Supaya ia menjadi pengajaran Kepada ahli politikus-politikus yang lain Pemimpin-pemimpin Daripada patipas Yang kita lihat Girl apa ini Suka sangat ya Untuk membuat tuduhan Ya membuat fitnah sembrono Berita-berita palsu Dan sebagainya Jadi kita harapkan Ya perkara ini Diteruskan Walau apapun Jika itu antara kehendak Antara kedua belah pihak Ya kita akan Agur Tapi lebih baik bagi saya Ya saman fitnah Dan perbicaraan ini Diteruskan Untuk membuktikan Bahawa Ustazah pemimpin pas ini Ya benar-benar Membuat kenyataan Palsu Menfitnah Dan sebagainya Itu pandangan saya Sahabat-sahabat semua Bagaimana pula dengan anda Adakah anda setuju atau tidak Anda boleh berikan komen Di dalam ruangan komen Jadi sebelum saya mengundurkan diri Menarik juga ya Untuk saya berikan sedikit perkongsian Berkaitan dengan Sadik Sipak Raga Dikatakan beliau telah mendapat Mendapat Apa ni Sementara pasport Untuk beliau ke Singapura Dan juga Taiwan Jadi hari ini Mahkamah Rayuan Membenarkan permohonan Ali Parlimen Muar Sadik Sipak Raga Untuk mendapatkan Sementara pasport Bagi membelikannya Melawat Ataupun pergi ke Singapura Dan juga Taiwan Panel 3 Hakim Yang diketuai oleh Hakim Hadaria Said Ismail Sebulat suara Sahabat semua Membenarkan Pasport Ya diserahkan Sementara Buat Kepada ya Said Sadik ini Dan Sehingga 18 Jun Sebenarnya Dan ketika ditanya Hakim Timbalan pendakwa raya Muhammad Afif Ali Berkata Pihanya tidak mempunyai Sebarang bantahan Panel yang dianggotai Hakim Muhammad Zaini Marzlan Dan Azmi Arifin Turut membenarkan Permohonan Peguam Said Sadik Sipak Raga ini Yaitu Teopok Teg Supaya Mahkamah Rayuan Mengeluarkan surat Agar Ketua Pengarah Immigration Membenarkan Perjalanan Said Sadik Ke luar negara Pasport itu juga Akan dipulangkan Pada Bulan depan juga Yaitu pada 18 hari bulan Selepas Lawatan yang Dibuat oleh Said Sadik Selesai Jadi Mahkamah sebelum ini Menangkan pasport Said Sadik Sementara Menunggu rayuannya Untuk membatalkan Sabitan bersalah Atas Empat Pertuduhan Said Sadik Sebenarnya Sudahpun Dikenakan Tuduhan Ataupun Didapati bersalah Dengan empat Tuduhan Yaitu Pecah amanah Penyelewengan Dana Pengubahan Wang haram Dan sebagainya Jadi 8 Mei Bernama Melaporkan Said Sadik Memfailkan Permohonan Untuk mendapatkan Sementara Pasportnya Supaya Dia dapat menghadiri Majlis Perkawinan Anak Perempuan Rakan Karim Di Singapura Pada 18 Mei Dalam Afi David Sokongan Yang Difalkannya Said Sadik Berkata Dia berhasrat Untuk menerima Jemputan Judge Yo Yun Boon Yang juga Bekas Menteri Hal Singapura Kerana Rakan Karim Sering Memberi Nasihat Dan Panduan Agar Menjadi Ahli Politik Yang Berintegrity Agak Lawa Berintegrity Sudah Dijatuhkan Hukuman Masih Lagi Memberikan Meminta Nasihat Supaya Menjadi Ahli Politik Berintegrity Lawak Sungguh Kenyataan Itu Jadi Said Sadik Yang berumur 31 tahun Berkata Dia dijemput Sebagai Salah Seorang Wakil Malaysia Oleh Pejabat Ekonomi Dan Kepudayan Tai Di Malaysia Untuk Melawat Taiwan Pada 10 Hingga 15 Jun Jadi 9 Nabi Tahun Lalu Said Sadik Dihukum Penjara Penjara 7 Tahun Dan Denda 10 Juta Serta 2 Sebatan Oleh Mahkamah Tinggi Selepas Didapati Bersalah Atas 4 Pertuduhan Pecahmana Menyeleweng Dan Pengubahan Wang Haram Bagaimanapun Pelaksanaan Hukuman Ini Ditanggukan Sementara Said Sadik Menunggu Rayuan Yang Ditetapkan Untuk Pengurusan Kes Mahkamah Rayuan Pada 12 Julai Jadi Said Sadik 31 Tahun Didakwa Bersebat Dengan Rafiq Hakim Razali Yang Diamanakan Dengan Dana Berjumlah 1 Juta Untuk Melakukan Pecahmana Dengan Menyalanggunakan Dana Itu Ke CIMB Bank Berhad Menara CIMB Ke Jalan Sentral 2 Disini Pada 6 Mas Yang Lalu Tahun 2020 Dia Juga Didakwa Menyalanggunakan Sebanyak 120 Rp Daripada Ekaun Mebeng Islamik Milik Armada Bumi Bersatu Enterprise Untuk Diri Sendiri Dengan Menyebabkan Rafiq Hakim Mengelupuskan Uang Berkenaan Dia Juga Berdepan Dua Pertuduhan Yang Membabitkan Dirinya Dalam Aktiviti Pengubahan Uang Haram Yaitu Memindahkan Uang Masing-masing Sebaik 50 Dalam Ekaun Mebeng Islamik Berhad Miliknya Ke Ekaun Amanah Saham Bumi Putra Miliknya Dipercaya Hasil Daripada Aktiviti Haram Di Sebuah Bank Di Jalan Persisiran Perling Taman Perling Johor Baru Pada 16 Ke 19 Jun 2018 Jadi Itu Dia Sahabat Semua Antara Perkembangan Yang Menarik Untuk Saya Kongsikan Dengan Anda Sehingga Setakat Ini Unify Di Tempat Saya Ini Masih Belum Berjaya Di Baik Pulih Jadi Terpaksalah Kita Rakam Direct Daripada Handphone Ini Jadi Untuk Mengakhiri Semua Ini Sahabat Semua Mungkin Anda Mau Berikan Sebarang Komen Pandangan Jadi Anda Berikan Di Ruangan Komen Jadi Terima Kasih Izinkan Saya Untuk Mengundurkan Diri Dan Seperti Biasa Pri Bahasa Mengatakan Tapa pun Kangkap Dua Ton Keinginan Dalam Bahasa Mulanya Kebuk Dadah Tanya Selera Sekian Dari Orain Nopet Channel Saya Kita Berjumpa Lagi Bye Bye